Waduh, ada Annabelle diculik sama Dracula, kok bisa? Oh, jadi itu tuh papanya Samantha yang dandan ala Dracula Tapi ada yang kurang nih, oh iya makeupnya Biarlah mama yang makeupin tuh Pertama kita bedakin dulu, biar agak mirip-mirip Dracula Tuh, pucet-pucet gitu, warnanya putih guys Jadi agak serem-serem gitu ya Udah mirip belum nih sama Dracula Nah, kayaknya ada yang belum, oh iya nih Garis tipis-tipis hitam, biar agak lekuk-lekukannya mirip banget Sama Dracula Tuh, malis matanya juga dibuat kayak Dracula temen-temen Udah serem belum nih? Ih, serem juga sih di diem-diem Terus kita kasih lipstick dan juga darahnya Biar kayak abis nyetot darah temen-temen Pura-pura aja nih Tuh, udah serem banget Ih, jadi takut tuh Keren banget, tapi makeupannya mama nih ya Temen-temen takut nggak nih liatnya? Samantha dapet kado super besar Waduh guys, kira-kira isinya apa ya? Halo semuanya, Samantha lagi merayakan 500 ribu subscriber Samantha Pemul ini Buat yang udah subscribe, makasih banyak ya Dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang Terus Samantha dikasih 5 hadiah kado nih dari mama dan papa Ayo, ada yang tau nggak kenapa Samantha dikasih 5 kado? Coba di komen ya Cus, kita buka kadonya aja Yang pertama, Samantha buka kado yang super besar banget Kira-kira isinya apa ya? Ternyata kerampolin guys, Samantha happy banget nih Yang kedua, Samantha buka kota kecil Apakah isinya botol minum? Wah, play-doh dong guys Mama dan papa tau aja nih favorit mainan Samantha Yang ketiga, Samantha buka yang mana ya? Hmm, yang ini aja deh guys Ayo, ada yang penasaran nggak isinya apa? Yuk di komen dan jangan lupa di subscribe ya Karena setelah ini kita bakal lanjut di part 2 Samantha dan adik Audrey lagi liburan nih Guys, guys, Samantha nemuin tempat liburan yang keren banget di Jogja Namanya Jogja Exotarium Cocok banget buat kalian yang pengen liburan bersama keluarga Videonya udah tayang nih di Youtube Evelyn Samanta Cus, baru-baru nonton guys Nah, ini Samantha lagi coba foto sama burung Ada yang berani nggak foto sama burung kayak Samantha gini? Di sini juga kalian bisa naik kuda Nah, ini part paling yang Samantha tunggu-tunggu guys Karena Samantha suka banget nih naik kuda Nah, ini Samantha udah siap guys memuter-muter Eh, adik Audrey juga pengen ikut Tapi adik Audrey ternyata takut guys sama kuda Yaudah, kakak Samantha dulu aja ya yang naik kudanya Mari kita jalan-jalan